Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri Kali ini saya akan berbagi tutorial resep Minuman ala cafe Risto ataupun hotel Oke, resep minuman kali ini adalah Milsik Coklat Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan Langsung saja Oke Sobat ya, langsung saja kita mulai Untuk bahan-bahannya seperti ini Nah, ini ya coklat yang Gampang sekali untuk kita dapatkan ya Coklatos, coklat, terus Fresh milk Atau susu segar ya, terus Ini adalah simple syrup, untuk yang belum Paham, untuk resepnya ada di Deskripsi, oke Dan ini adalah botol Botol shaker ya Atau botol untuk mengocok ya Bisa dari Plastik seperti saya ini Bisa juga stainless, terus ini adalah Jigger, nah jigger adalah Pengukur untuk Banyak sedikitnya gula ya Nah, ini yang saya pakai adalah Ukuran 40 cc dan 20 ya Nah, oke 20 sama 40 Untuk yang tidak punya jigger Atau pengukur gula Untuk 40 cc Itu kalau kita Buat ukuran sendok adalah 7 sendok ya, 7 sendok makan 7 sendok makan, jadi kalau 20 ya kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan Oke, ini adalah Mic frotter Atau pengaduk susu ya Nah, ini Oke, ini adalah pengaduk Pengaduk elektrik Nah, untuk yang tidak punya Bisa menggunakan Diaduk manual aja Gak apa-apa ya Tapi, ada beberapa item yang harus Menggunakan Mic frotter Oke, langsung aja kita ke Proses pembuatannya Oke, untuk bahannya Saya sisikan Biar kita lebih fokus ke Pembuatannya ya Nah, oke Pertama adalah Kita masukkan Untuk bubuk coklat Atau coklatos Bisa juga menggunakan Bubuk coklat yang Lebih enak Bisa juga menggunakan Coklat yang Kiluan ya Nah, oke Ini karena saya Konsep yang Lebih mudah aja Oke, langsung aja Kita mulai Kita masukkan Untuk Coklatosnya Sebenarnya Kita masukkan Ke shaker langsung ya Karena Shaker saya Dengan Mic frotter Itu Lebih tinggi dari Shakernya Maka saya Tuang di Gelas yang Lebih 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 pendek ya Oke Kita masukkan Coklatos Coklatnya Setelah itu Kita seduh Dengan 50 CC Air panas ya Oke Kita seduh Dengan air panas Kurang lebih 50 Sampai 100 ML Oke Setelah itu Kita frotter ya Sebentar aja Untuk yang tidak Punya Untuk yang tidak punya Bisa menggunakan Manual aja Kita seduh Dengan sendok ya Oke Secara secara cukup Oke Setelah itu Kita masukkan Ke Shaker Atau pengaduk Oke Kita masukkan Untuk coklatosnya Setelah itu Kita masukkan Simple sirup Simple sirupnya Karena nanti Saya menggunakan Gelas yang agak besar ya Seperti ini gelasnya Ini kurang lebih Ukurannya 400 ML Kita berikan gula Sebanyak 60 CC Oke Kita berikan 60 CC Kita tambahkan Separuhnya ya 40 sama 20 Oke Secara secara cukup Kita masukkan Oke Setelah itu Kita masukkan Es batu Oke ya Oke Kita masukkan Es batu Sampai Ketinggianya Kurang lebih 350 CC Oke Secara secara cukup Setelah itu Kita masukkan Susunya Kita masukkan Fresh mix Kita jatuhkan Sampai 400 ya Oke Oke Secara secara cukup Kenapa Saya pakai Shaker besar ini Karena Shaker besar ini Bisa untuk 2 porsi Oke Kita tutup Dan kita Shake Oke ya Kita kocok Kurang lebih 2 menit Oke ya Sari-sari cukup Kita masukkan Untuk Cairanya Dulu Seperti ini Oke Kita masukkan Es batunya Oke 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 Kita akan Bisa Bisa selamat menikmati